musik 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 disalurkan anaknya sebagai wakil presiden tolong dijawab sebagai ayah bukan sebagai ketua umum silahkan dijawab saya coba intik dulu anak saya ini saya lihat saya lihat dia baik-baik cocok apa enggak ini jadi calon wapres pantas enggak dia untuk jadi calon wapres walaupun saya punya kesempatan untuk mencalonkan dia tapi saya pikir pantas enggak yang ketiga saya berharap ada satu proses yang akan itu dan harus dia lakukan sehingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang mengalami proses jatuh bangun membuat dirinya akan tegar kuat orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang oon dulu bukan hasil peraman nah ini yang saya harapkan jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya siapa saya akan mengatakan tunggu dulu ya karena ada pak anis disini coba pak anis coba lihat dulu ya kita minta berdiri pak anis belakang pak anis terima kasih begitu juga apa yang saya pahami dalam perjalanan berpengalaman dalam organisasi masyarakatan institusi partai politik tanpa tanpa perlebihan saya katakan saya menaruh harapan kena mereka yang terbaik 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 bukan hanya berhenti kepada kepentingan subjektivitas saya pribadi sebagai dom partai nasden atau kepentingan seluruh selagorde keluarga besar partai nasden serata-mata tapi apa yang saya pahami insyaallah mudah-mudahan seperti apa yang saya rasakan pasangan kita yang terbaik untuk bangsa ini Halo Sobat Forum saya Yovitri Muza inilah Forum hari ini sebelum masuk ke beritanya Sobat Forum jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya yuk kita ke beritanya berita pertama Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menyumbangkan uang 5 miliar rupiah untuk rakyat Palestina Sumbangan itu secara simbolis diserahkan melalui lembaga sosial dan kemanusiaan penduli Palestine I Relief Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju Rosan Ruslani menyatakan bahwa sumbangan tersebut merupakan bentuk dukungan konkret dari Prabowo untuk perjuangan rakyat Palestina yang sedang menghadapi kebrutalan pasukan militer Israel ia menegaskan Prabowo memiliki komitmen penuh untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina Berita selanjutnya Kantor Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan OCA mengungkapkan sejak 7 Oktober 2023 sebanyak 192 petugas medis di Gaza Palestina tewas akibat serangan Israel Dari 192 petugas medis yang tewas 16 diantaranya gugur ketika sedang bertugas OCA mengungkapkan serangan Israel pada Kamis 9 November dan Jumat 10 November malam telah menyebabkan kematian 260 warga di Gaza dengan ini total korban tewas di Gaza sendiri mencapai 11.078 jiwa Berita selanjutnya Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia memastikan bahwa upah minimum bagi pekerja dipastikan naik di tahun 2024 Hal itu merujuk pada diterbitkannya aturan baru tentang pengupahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan oleh Presiden Joko Widodo Kepastian kenaikan upah minimum tersebut jelas Ida diperoleh melalui penerapan formula upah minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variable yaitu inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu atau disimbolkan dalam bentuk alfa indeks tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah Partai Nasional Demokrat atau NASDEM merayakan ulang tahun ke-12 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP NASDEM di kawasan Jakarta Pusat Sabtu 11 November 2023 Perayaan ulang tahun tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai NASDEM Surya Paloh dan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Caimin dalam sambutannya Surya Paloh mengungkapkan alasan pihaknya memberikan dukungan pada paslon Anies Caimin di Pemilu 2024 ia menyebut pasangan tersebut ialah pencapuran ide dan sosok pemimpin yang terbaik Surya Paloh menunturkan terbaik bukan hanya berhenti pada kepentingan subjektivitas dan kepentingan Partai NASDEM namun pilihan terbaik akan memberikan hasil yang adil untuk kemajuan Indonesia di kedepannya Demikian rangkaian berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini Sabtu 11 November 2023 untuk semua Sobat Forum jangan lupa update berita-berita terkini kami di www.forumkeadilan.com Saya Yovitri Muzah Ciao Pantasnya ada yang diberikan walaupun saya punya kesempatan menjalankan dia ini saya pikir pantas ada yang ketiga saya berharap ada suatu proses yang akan dan harus dia lakukan hingga mengakibatkan dia akan jauh lebih matang orang tua dulu menyatakan kalau bisa dia harus matang pohon dulu bukan hasil peraman nah ini yang saya harapkan jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya siapa saya akan dikatakan tunggu dulu kan ada Pak Anies disini coba Pak Anies coba Pak Anies baru tak tahu kita berdiri lihat kawan-kawan rumahnya Pak Anies coba lihat dulu ya kita minta berdiri Pak Anies lihat belakang Pak Anies begitu juga Cak Imin apa yang saya pahami dalam perjalanan berpengalaman dalam organisasi masyarakatan institusi partai politik tanpa perlebihan saya katakan saya menaruh harapan kena mereka yang terbaik 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 bukan hanya berhenti kepada kepentingan subjektifitas saya pribadi sebagai petong partai nasional atau kepentingan seluruh selagur seperti keluarga besar partai nasional di mata-mata tapi apa yang saya pahami insyaallah merahukan seperti apa yang saya rasakan ini pasangan kita yang terbaik untuk bangsa ini terbaik 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 terbaik